Pertarungan catur yang menarik berlangsung di Breslau, Polandia tahun 1865 Antara dua pecatur wapan atas dunia saat itu Yakni Johannes Sukertod sebuah putih berhadapan dengan Adolf Andersen Sukertod memulai permainan dengan Pion E4 Pion Hitam E5 Pion F4 Kings Gambit Dan setelah Andersen menerima Gambit Sukertod melangkahkan kuda ke F3 Pion ke G5 Gajah C4 Adolf Andersen kemudian menyerang kuda dengan Pion ke G4 Disini Sukertod tidak menyelamatkan kuda Ia memilih variant agresif yang disebut Musio Gambit Yakni dengan langkah Rokado Pion makan kuda Dibalas dengan menteri Makan Pion Adolf Andersen lalu melangkahkan menteri ke F6 Disini Sukertod kembali melakukan pengorbanan Kali ini Pion E5 Menteri makan Pion Pion D3 Anderson menjawab Dengan menempatkan gajah ke H6 Kemudian kuda ke C3 Kuda hitam G7 Gajah D2 Anderson mendorong Pion ke C6 Benteng A ke E1 Serangan terhadap menteri Menteri melakukan skak di C5 Dan setelah Sukertod menggeser Raja ke H1 Anderson menyerang gajah Dengan Pion D5 Johannes Sukertod merespon Dengan melangkahkan menteri ke H5 Dan jika sekarang Anderson melangkahkan Pion makan gajah Maka Tidak ada yang sedius yang terjadi Hanya saja Sang Maharatu dari hitam Akan tumbang Tentu Model blunder fatal seperti itu Tak pernah terjadi Karena pada game aslinya Di posisinya Adolf Andersen menjawab Dengan menteri Kedena Johannes Sukertod terus menerjang Kali ini Gajah Makan Pion Pion hitam makan gajah Kuda Makan Pion Dengan ancaman Yang sangat gamblang Adolf Andersen kemudian Mempertahankan diri Dengan langkah kuda ke C6 Dibalas dengan gajah Ke C3 Apabila pada posisi ini Adolf Andersen mempertahankan benteng Contohnya dengan pergi ke F8 Kemungkinan akan berhadapan Dengan gajah Ke F6 Pada game aslinya Pada game aslinya Di posisi ini Adolf Andersen tidak menyelamatkan benteng Dan memilih bersiap melakukan rokade Dengan langkah gajah Gede Akan tetapi Akan tetapi Pada posisi ini Sukertod tidak tertarik memakan benteng Sukertod memilih menggagalkan hitam melakukan rokade Dengan cara melakukan pertolongan pengorbanan Benteng Makan kuda Sekat Kuda makan benteng Benteng putih E1 Adolf Andersen terus mempertahankan diri Dengan menarik gajah Ke F8 Tapi Langsung dibalas oleh Sukertod Dengan gajah Ke B4 Menyerang menteri Sekaligus menambah tekanan Pada kuda Anderson kemudian menyelamatkan menteri Dengan memindahkan menteri Ke F6 Menawarkan Pertukuran menteri Tentu Sukertod menolak Dan memindahkan menteri ke E5 Dan setelah Adolf Andersen mencoba melakukan counter attack Dengan gajah ke C6 Johannes Sukertod langsung menyambut Dengan gajah Makan kuda Gajah hitam makan kuda Langsung dijawab oleh Sukertod Dengan discover skak Gajah Ke F6 Ke F6 Anderson mempertahankan diri Dengan menutup skak Gajah ke E6 Langsung disambut Dengan langkah menteri Ke B5 Dan ini adalah Skak di dalam Terima kasih telah menonton Brazmana